Fokus di murus anak-anak, fokus juga untuk anak-anak kan sekarang lagi mau sekolah gitu kan Jadi ya tetep lah kita sebagai perempuan kan gak mungkin hanya murus-murusnya leha-leha aja di rumah Tetep kita berikian, berusaha gitu Jadi segala macem yang Allah tawarkan gitu job-job yang baik ya pasti aku terima Terus anak-anak sekarang mungkin perkembangannya update-nya lagi suka apa nih Kak Aski Amala sama abang? Amala tuh sekarang udah mulai bawel, aku udah mulai banyak pembicaranya Guntif banget ya, aku luar biasa ini kadang nanny-nya nih kadang masih kemana-mana Aku kan selalu sama Sean kan gitu, jadi Sean juga ya sering ngurus anak-anak ya Kalo air gimana? Banyak, banyak gerak dong gue, banyak gerak Pinter ya? Terus Kakak menjadi workholic lagi nih Kak? Kan emang dari dulu juga kayak gitu, aku udah mulai kerja dari umat 14 tahun Jadi kayak sekarang balik lagi ke ritma dulu ya kayak senang aja sih Apa sih mungkin perubahannya dari banyaknya kerjaan dulu dan sekarang gitu Kak? Perubahannya sekarang udah punya ekor dua Jadi kayak kalo dulu mungkin selesai kerja masih bisa nongkrong sama teman-teman Kayak ayo kita kemana lagi nih, yuk ngopi, yuk apa Kalo sekarang nggak selesai kerja langsung balik pulang gitu Kayak pengen cepet-cepet pulang karena di rumah udah ada yang mumpuin kan Tapi masih tetep Iya dong Tapi masih tetep ada waktu untuk kumpul sama teman-teman gitu Kak? Ada, bahkan kemaren aku baru pulang liburan juga kan Dari Turki itu juga sama sahabat-sahabat Jadi Alhamdulillah aku bersyukur banget sekarang hidupku tuh kayak Udah pada porsinya masing-masing Ada porsi bekerja, ada porsi ngurus anak, ada porsi buat jalan-jalan Jadi udah ada kayak template-nya masing-masing Iya, artinya kalo dikasih tipe wanita tangguh seperti apa? Aduh Masya Allah, ya Alhamdulillah Tapi aku masih jauh ya, jauh ya Masih banyak wanita-wanita tangguh lainnya Mungkin yang contohnya lebih baik daripada aku gitu Aku anggap itu sebagai doa aja Semoga itu bisa menjadi pacuan untuk aku bisa lebih baik ke depannya Tapi dengan semua yang dijalankan gitu Dengan kegiatan yang semua dijalankan Ada ga sih mungkin kesulitan dari Kak Ibel sekarang gitu Ketika mendapatkan semua kegiatannya dengan kerjaannya gitu Mungkin kayak mengembalikan lagi ritme kerja ya Karena kan dulu ya sempet vakum tuh lama kan Hamil, lurus anak Terus sekarang kayak kembali kerja lagi Awal-awalnya sempet kaget kan Kayak aduh capek ya ternyata kerja lagi gitu Tapi ternyata udah dapet passionnya sekarang gitu Memang aku suka dan juga Alhamdulillah tuh selalu dikelilingi sama orang-orang baik Jadi aku ketemu orang baru terus Belajar sama orang-orang baru lagi Jadi kayak seneng aja Terus juga ga sendiri ditemenin kan Selalu sama ade aku Ade aku juga selalu ada Gak pernah aku pergi sendirian Jadi ade yang jagain Ini sama ade udah kayak sibling boss Gimana nih? Udah kayak sibling boss gitu Itu banyak komentar dan netizen ya Sibling boss Sibling boss Ambil lah deh Emang aku pengennya jadi support system aku aja sekarang Gimana nih mungkin kegiatan kalian berdua biasanya akan Biasanya seperti apa nih? Maksudnya Maksudnya Ngemenin kerja Kemana-mana Terus juga Kita juga olahraga bareng Kemarin Sebetulnya Kita mau wetai bareng juga Lari Lari Ada Masih nyempetin me time ga sih kak? Iya Mereka 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 Me time-nya juga kan Kayak Belanja sama temen-temen juga kan Yang makan-makan gitu Itu gimana tuh kak? Kemarin kan aku ke Turki tuh Kayak Liburan kelas Apa ya Belajar Kesana kita juga sama guru Jadi aku tuh sama temen-temen Bukan kayak cuman Belanja-belanja doang Tapi kita tuh belajar sejarah Islam ke sana Ya pengen bawa pulang tuh Ada bekel lah gitu loh Ada Ada Yang bermanfaat gitu Untuk Untuk anak-anak aku ajarkan anak-anak gitu Memiliki target ga sih kak? Kayak Misa pengen bikin rumah impian kak? Apa-apa gitu kak? Targetnya Aku pengen menjadi Orang yang bermanfaat lah Mudah-mudahan Bisa mengajak orang Untuk kebaikan Itu Bisa Bisa jadi manfaat lah Untuk orang Ya Tengah Tengah Tengah